Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semua Ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad Hal ini saya mungkin melanjutkan ya Karena ini dari video saya yang pertama Apakah perlu tes DNA untuk konfirmasi nasab keluarga Nabi Alhamdulillah Ya apa ya Banyak sekali pro kontra ya Ternyata ya Terutama di bagian komentar Saya juga mohon maaf Tidak bisa menjawab semua komentar Karena banyak Pertama kali saya menghadapi Sebuah konten yang ternyata sangat ini ya Pendalamnya sangat Bisa dibilang mungkin cukup rame gitu ya Nah Saya mau menceritakan Sebagai lanjutannya ya Karena Ada berapa yang mau saya sampaikan Yaitu pertanyaan media sosial Lalu bagaimana Seharusnya minimal dari perspektif saya ya Bagaimana untuk meneliti Leluhur ya Menasat amnestrislah menggunakan Sambal-sambal dari DNA ini Dan juga Contoh dari sudi publikasi ilmiah Yang kita mungkin bisa belajar Dari intinya Dan yang terakhir adalah rekomendasi Setelah teman-teman sendiri Melihat apa yang saya sampaikan Coba kita lihat Seharusnya ke depannya bagaimana Oke Pertanyaan media sosial Yang pertama adalah Yang cukup menarik ya Apakah sampel DNA Untuk cek nasab Itu menggunakan sampel Kerapurba gitu ya Jawaban sebenarnya tidak Karena apa? Karena dalam studi silsilah Kenuarga itu Itu kita hanya menggunakan Menggunakan sampel DNA Dari kerabat Dari manusia Ya kita-kita sendiri Jadi mereka yang Mengklaim atau merasa Memiliki Apa yang disebut dengan Lessening Atau nama keluarga yang sama Jadi dibandingkan adalah Kromosom Y Terutama apa yang disebut dengan STR dan SNIP Jadi kita lihat Kita refresh lagi Apa itu STR dan SNIP Secara singkatnya STR itu menetapkan kesamaan Dan SNIP itu untuk menetapkan Haplogrup Jadi Ini adalah gambaran SNIP Jadi setiap manusia itu Punya variasi genetik Kita bukan klon Kita pasti ada perbedaan Nah SNIP itu adalah Perbedaan satu nukleotida Jadi mungkin Orang pertama Di posisi ini adalah T Sementara orang yang lain Dia adalah A dan A Kalau kita bicara STR Inilah short tandem repeat Disini adalah Jumlah Pengulangan Jadi huruf genetik itu Bisa pengulang beberapa kali Misalnya disini ada pengulangan 8 kali Orang lain dia 9 kali Orang yang ketiga Dia bisa 10 kali Jadi ini menunjukkan Adanya variasi Nah ini Ada di kromosom Y Jadi kalau kita lihat Di kromosom Y Itu ada tuh STRnya Nah ini lah Daftar daftar STR Jadi kalau misalnya nih Ada banyak orang yang Nama akhirannya Bob gitu ya Apakah Ahmad Bob Apakah Misalnya Stan Stan Lee Bob Misalnya gitu kan Atau Tom Bob Misalnya gitu Nah akhirnya lah Shurnamnya lah Bob Karena Biasanya asumsinya Kalau akhirnya adalah Bob Dia mungkin bisa merujuk Ujungnya adalah kakek yang sama Gitu ya Nah tinggal kakek yang pada ujung keberapa Gitu kan Nah STR itu adalah mengecek kesamaan Jumlah repeatnya sama enggak Jadi kalau disini Misalnya tidak ada warna Itu berarti Sama Jadi pada posisi ini Ya DYS389I Yang ada posisi Yang ada di sebelah sini Gitu kan Yang hijau ini Dia Semua orang ini adalah sama Nah Biasanya dalam tes DNA itu Ada beberapa Jumlah marker Ini namanya kan Yang di awal dengan dia Marker Itu ada beberapa Disini contohnya mungkin ada sekitar 8 Tapi standarnya Bisa ada yang 37 Ada yang 111 Gitu ya Nah maknanya apa Jadi kalau misalnya nih Kita ambil 37 marker Jadi disini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah sampai ke 37 37 marker gitu Renteng gitu kan Nah Kalau misalnya ini sama semua Seperti ini misalnya ya A Bob sama S Bob Itu kalau kita renteng semua Sampai ke marker 37 Ini jumlah repeatnya Identik semua Nah berarti Kira-kira apa maknanya Maknanya Dia ini Apa Sangat dekat Common ancestor nya gitu ya Jadi Related nya itu Very very close Gitu Jadi ini menunjukkan Dia sangat dekat Nah Kalau misalnya ada perbedaan Ya misalnya disini Berbedaan Ini kan Ada satu Disini ada Juga ada dua Misalnya gitu ya Biasanya semakin jauh Perbedaannya Berarti nanti dia share Apa Kakek moyang itu Makin jauh lagi gitu Nah maknanya disini Juga bisa dihitung gitu kan Kalau misalnya Genetic discern nya dua Jadi perbedaannya dari dua Misalnya gitu kan Dari repeatnya itu Pola repeatnya Itu bisa dikatakan Kira-kira berapa Berapa ratus tahun yang lalu Nah cuma disini memang Ada confidence interval Jadi misalnya disini Katakan angka ratanya Jadi orang-orang yang memiliki Perbedaan yang dua tadi itu Mereka ratanya Akan ketemu di Apa Common ancestors nya itu Ya Most recent common ancestors nya itu Di tahun 1628 Tapi tentu disini ada namanya Confidence interval Jadi Angka dimana kira-kira True value nya ada Disitu gitu Jadi disini memang cukup lebar Sekitar 1264 Tahun Sampai 1800 Nah jadi memang Ini juga sangat tergantung Berapa marker STR Yang dikerjakan Gitu ya Yang di tes Oke Lalu bagaimana mengenai Apakah haplogrup Chromosome Y Bisa berubah Dari silsilah Ayah garis lurus Gitu ya Jawaban sebenarnya Tidak Atau very unlikely Kenapa? Karena penetapan haplogrup itu Berdasarkan variasi SNIP Dan laju mutasi SNIP Itu kita ketahui Emang jarang sekali Jadi Misalnya kita disini Ada semacam ancestor ya Jadi ancestral Jadi yang aslinya Gitu kan Nah Ketika dia ada mutasi Maka dia akan Menjadi grup baru Gitu kan Nah kalau ada mutasi tambahan Disini dia mulai terpisah Makanya disini Mereka yang punya pola mutasi Seperti ini Tentu akan dipisahkan Dari mereka yang punya Pola mutasi Seperti ini Nah jadi disini Setiap keturunan dari Sang ayah ini Dia akan membawa Mutasi itu Gitu Nah tinggal titik perubahannya Ada titik dimana Dan disini Penentuan haplogrup ini Memang berdasarkan SNIP perubahannya Yang cuma satu Nukleotidat tadi itu Gitu Jadi kalau misalnya Kita lihat Penentuan Haplogrup E Atau haplogrup K Itu misalnya Itu melihat Posisi dari SNIP itu Pertama ini harus Di lokasi yang sama Gitu ya Jadi kalau disini Ini menunjukkan Ini tidak hanya Berubahnya dari Misalnya C ke T Tapi juga pada Posisi ini Sementara pada posisi Yang lain Itu berubahnya Adalah G ke C Karena dia harus Berubah di titik Yang sama persis Sementara kita punya Katakan 15 Juta huruf genetik Gitu ya Jadi kemungkinan Bisa mutasi Di titik yang sama Itu very unlikely Makanya bisa dibilang Ada yang mengatakan Ini relatif Stabil Makanya Kelompok dari SNIP-SNIP ini Itu menentukan Katakan haplogrup E Atau haplogrup K Misalnya Contohnya seperti itu Maka disini Kalau Kita lihat Dari sisi Hplogrup Itu secara Timeline Itu adalah Semakin ke kanan Itu berarti Relatif Mudah Gitu Perubahannya Artinya apa Variasi SNIP-nya Itu lebih beragam Semakin ke kanan Sementara yang awalnya Karena sebagai penakutip Awal aslinya Dia lebih jarang Termutasi Makanya kemarin Sempat ditemukan DNA Dari Seorang Kelahiran Afrikan Amerikan Yang dulu Dibawa ke Amerika Sebagai budak Namanya Albert Perry Ketika di cek Dari keturunannya Dia punya Dua anak Dua anak keturunannya Ketika di cek Kromosom Y Ternyata tidak ada SNIP Yang sama Dengan orang-orang Di dunia Yang ada Di database itu Nah setelah mereka Ketemukan Wah ini jangan-jangan Habis sebut dengan Y Adam Jadi kromosom Y Dari tanah kutip Adam Jadi bukan berarti Harus Apa namanya Nabi Adam Kita ketahui ya Karena di Video saya sebelumnya Kan ada yang namanya Konsep keturunan silsilah Itu gak sama Dengan keturunan genetik Karena kalau dihitung Dari keturunan genetik Ini diperkirakan Gara-gara ditemukannya Kromosom Y Albert Perry ini Ketika dihitung Laju mutasinya Sampai ke atas Itu diperkirakan Malah sampai 300 ribu tahun yang lalu Tapi kita sekarang tahu Bahwa untuk manusia Kita keturunan dari Ayah kita Adam Tidak harus sampai sejauh itu Bahkan mungkin Sedekat antara 8 ribu sampai 10 ribu Tahun yang lalu Nah Jadi kalau kita misalnya Lihat di studi Kohanim Sebagai yang Apa namanya Menjadi Rujukan ini semua Apa Video saya ini ya Untuk melihat Sebetulnya Kohanim itu punya Labu yang sama Apa enggak sih Gitu ya Ini yang menarik adalah Jangan lupa Dari penelitian Kohanim itu Ketika mereka meneliti Tujuannya bukan untuk Ini Mensertifikasi Atau Menolak Nasab Gitu ya Tapi Dari data Kohanim ini Nampaknya juga ada Semacam Miskomunikasi Atau Kesalahpahaman Jadi memang Datanya seperti ini Jadi kalau kita lihat Dari kelompok Kohanim Mereka yang mengklaim Dirinya adalah Kohanim Nampaknya ada Enrichment Makanya ada modal Modal itu Hapogrup yang paling sering Ditemukan Itu adalah Hapogrup J Gitu kan Oh oke Apakah dari Kohanim Satu Kohanim ini Nanti anak laki-lakinya Ketua laki-lakinya Ada yang G Ada yang J Atau R Bukan seperti itu Gitu ya Jadi bukan berarti Dari satu ini Akan bisa berubah Menjadi G, J Atau R Tapi yang terjadi adalah Sebetulnya Data ini menunjukkan Bahwa ada beberapa Paternal Ancestor Dari Kohanim ini Karena Kohanim ini kan Begini di kelompok Yahudi Yahudi itu kan Garisnya itu kan Gak selu Paternal Untuk kelompok rabai Untuk pendeta Ya harus dari garis laki-laki Gitu kan Dari Nabi Harun Misalnya Gitu kan Tapi Mereka Jewishness itu Keyahudian mereka itu Itu dari garis ibu Sebetulnya Gitu Nah Lalu kenapa Kok bisa jadi beberapa Apa namanya Beberapa Hapogrup Jadi bisa dibayangkan Mereka memiliki Apa namanya Simulasi atau Skenario Ketika misalnya Di satu wilayah Desa Yahudi Ternyata tidak ada lagi Diketoran laki-laki Nah akhirnya apa Wanita Yahudian Ayahnya Dari kelompok Kohanim Itu menikah dengan Laki-laki lain Di luar dari Kelompok ini Misalnya kayak menantu Gitu Dan buat mereka Gak ada masalah Mereka masih dianggap Sebagai Sebagai Kohanim Gitu ya Jadi Itu untuk Mekalifikasi Bukan berarti Dari satu garis itu Akan menguncul Berapa Hapogrup Bukan Tapi emang Ancesternya itu Sudah Sudah berubah Karena ayahnya Kakek moyangnya Sudah mulai Sudah berbeda Bukan dari garis Lurus lagi Oke jadi ini Tapi walaupun dengan Data ini Mereka memang tidak Tertarik untuk Mensertifikasi Atau membatalkan Jadi ini Harus clear juga nih Dalam Menggunakan Menyikapi data Kohanim ini Nah Lalu kalau kita Misalnya lihat Kembali ke Topik kita ya Bagaimana ini kita Menentukan Nasab ya Dari banyak keluarga Yang menggelip Sebagai keluarga nabi ini Memungkinkan apa tidak Jadi emang saya sendiri Juga belum bisa Menemukan satu contoh Yang saya gak tahu Mungkin teman-teman Yang contoh yang lebih bagus Sekilas di 400 tahun yang lalu Tapi emang secara Ilmu yang kita ketahui sekarang Dengan ilmu statistik Kita bisa memberikan Probabilitas memang Kira-kira Kira-kira Nanti sosok tersebut itu Hubl groupnya apa Tentu ini Banyak Ketentuannya Seberlaku Dan ini juga konsisten Harus konsisten dengan Data Data nasab Nah jadi Kalau kita bicara Mengenai penelitian Itu ada yang disebut dengan Lingkup pertanyaan Dan juga definisi operasional Kalau kita lihat Lingkup pertanyaannya apa ya Pertanyaannya membahas Apakah kita bisa menetapkan Hubl group Kromosom Y itu Seperti apa Nah kalau iya Apakah kita bisa menetapkan Atau membatalkan Klaim nasab seseorang Itu kan lingkup pertanyaannya Yang besarnya Nah kan Di sini kalau kita Bicara definisi operasional Misalnya ini ada Penelitian dari rekan kita ya Bagaimana maitu kondera DNA Dari kromosom Y Itu menjelaskan Ketika settlement di Madagaskar itu Apakah ada kontribusi Orang Indonesia yang kesana Misalnya Madagaskar jauh banget gitu kan Itu di samudera India kan Gitu Nah kalau kita lihat Kita hanya fokus Ke bagaimana mereka menjelaskan Populasi atau DNA Yang mereka cek DNA yang mereka cek Ini adalah DNA Di orang-orang yang bukan Klaim Ya sebagai orang Indonesia atau orang apa Gitu ya Tapi mereka harus menjelaskan Harus ada bukti Dan mereka juga harus ada bukti Minimal 4 generasi Itu siapa Kakek-kakek Apa Ayah dari kakek mereka Ya kan 4 generasi ke atas Gitu kan Nah Jadi di sini Kalau kita bicara Sample Itu emang harus Peneliti yang menentukan Yang menetapkan Bukan dari Orang-orang yang Meng-claim aja Gitu kan Nah Yang berikutnya Kalau kita ingat Video saya yang lalu Mengenai Konsep dari Silsilah nasib Bukan silsilah genetik Kita juga perlu Menurunkan konteks Kalau kita bicara Konteks DNA Nabi Sebenarnya DNA Nabi Yang ada mungkin Menunjukkan Sifat-sifat tertentu Itu sudah hilang Bahkan 10 generasi Di atas kita itu Sudah hilang Sudah gak ketahuan lagi Mana yang spesifik Dari DNA Nabi Kecuali mungkin Sebagian kecil aja Yaitu kromosom Dari garis ayah Dan DNA mitokondria Dari garis libu Jadi kalau misalnya Kita mau melihat Kromosom dari garis Supupunya Nabi Yaitu Ali Atau dari Mitokondria Yaitu dari Fatima Sebagai anak perempuan Nabi Karena mitokondria itu Tidak diturunkan dari Laki-laki Tapi dari garis Ibu Jadi kalau kita Lihat Sebetulnya Yang kita cari Adalah kromosomnya Dari seorang kakek Kakek yang Namanya kakek bersama Antara Nabi Muhammad Dan juga Ali Dan juga mungkin Abu Jahal Dan mungkin juga Pemuka-pemuka Quraysh Yang mungkin tidak setuju Dengan Dawah Nabi Nah Sekarang saya mau Melihat Dari literatur ilmiah Karena ada juga Yang bertanya Gimana kalau kita Ambil aja Dari jasad Kita gak mungkin Membongkar Makam Nabi Tapi bagaimana Kalau kita Membongkar Makam dari Cucu Nabi Misalnya Hasan atau Hussein Itu juga mungkin Pasti akan sunit banget Tapi Kalau misalnya kita Lihat data yang ada Yaitu Ini cukup menarik Kisah Raja Prancis Jadi dulu itu Ada penelitian Dimana mereka Memuji Bahwa Sapu tangan Yang dulu Direndam ke darahnya Raja Louis ke-16 Jadi Raja Louis ke-16 Itu di Masuk Apa Dihukum Guletin Dipenggal Kepalanya Saat Revolusi Prancis Lalu Salah satu orang itu Mencelup Apa namanya Sapu tangannya Mencelup ke darahnya Si Raja Louis ke-16 Oke Nah Lalu ada juga Relix ya Artifact Yaitu dari Penggalan kepala Yang diklaim sebagai Raja Louis ke-14 Lalu mereka Menurutkan studi Apa Kekerabatan Melihat dari Chromosom Y Lalu mereka juga Mengatakan Oh ternyata mereka Berkerabat Gitu ya Nah Tapi Tidak lama kemudian Ada penelitian Yang berikutnya Gitu Yang justru Mempertanyakan Jadi Mereka ini Awalnya Oke Ini menjadi konfirmasi Dari STR Ini STR yang tadi Itu ya Ada Ada Dintas bahwa Yang namanya King Louis ke-16 Dan Jadi dari Apa Darah dari Handkerchief Dari sapu tangan itu Yang ditemukan DNA Y nya Itu Berkerabat Dengan DNA yang diambil Dari kepala Louis ke-14 Gitu Ada kekerabatan Di sana Nah Tapi ternyata Ada data berikutnya Yaitu mereka Mempertanyakan Karena Hapul group Dari ini Itu ternyata Unik Jadi mereka Lalu mengambil DNA Dari Anak keturunan Dari House of Bourbon Gitu ya Ada 3 orang Pangeran Masih hidup Sekarang masih hidup Oke 3 orang pangeran Lalu mereka Cek Ternyata Ini yang menarik Kalau misalnya Kita lihat Hapul group Dari Dua Artifat ini Jadi satu Ini dari Kepala Yang disebut Yang diduga Adalah Yang katanya Terkonfirmasi Dari STR Itu Ada Raja Louis ke 14 Menteri ini adalah Darah dari Raja Louis ke 16 Ternyata Hapul groupnya beda Ini Hapul groupnya adalah G Dari Jenazah tadi itu Sementara Kalau yang Dari Pangeran tadi itu Semua R Nah ini jadi pertanyaan Berarti Ini Mana yang benar nih Dari Bahwa sebetulnya Hapul group dari House of Bourbon Dari keluarga Prancis itu Itu yang G Atau yang R Nah ini akhirnya Menjadi Spekulasi Kalau mau Misalnya Mengatakan Bisa jadi Awalnya memang G Lalu ada Sexual Apa istilahnya ya Encounter Yang Tidak Diespec Jadi Misalnya Dia berselingkuh Misalnya gitu ya Yang bisa terjadi Di antara Keluarga Raja Atau memang Ini Itu sebenarnya Bukan Artifact Yang diklaim Sebagai darah Dari Raja ke-16 Maupun ini Mayat dari Raja ke-14 Raja Duis ke-14 Atau Raja Duis ke-16 Nah Jadi ini menunjukkan Apa Bagaimanapun Kalau kita Misalnya Oh Dikti-kita harus Mungkin dari Artifact-nya gitu Misalkan ada Rabut Nabi Misalnya gitu ya Itu nanti Belum tentu Juga bisa Menyelesaikan masalah Lalu Ini juga Studi yang berikutnya Studi Shetty Jadi Shetty itu adalah Gelar yang biasanya Di India Mereka Yang mengklaim Keturunan dari Nabi Jadi ini adalah Beberapa macam keturunan Yang Shetty ini Yang mengklaim Berasal dari Garis Hassan Atman Hussein Hashim itu Berarti dari keluarga Bani Hashim Atau Quraysh Lebih luas lagi Atau dari Ansar Nah ternyata Nah ternyata Setelah di cek Habu grupnya itu Juga bermacam-macam Gitu kan Ada yang Habu grup J Ada yang R Ini menunjukkan Variasi juga Ini kira-kira yang mana Gitu ya Nah Di sini Ternyata Dari Paper ini Menunjukkan Ada Semacam bias juga Dan mereka mengakui itu Bahwa ternyata Mengambil sampel Yang berasal dari mereka Yang self-claim It's not the best way Untuk sampling Meneliti seperti ini Dan ternyata Memang Kalau kita lihat Dalam penulisan nasab Mereka juga Mencitasi Suatu penelitian ya Dari Kilik et al Bahwa ternyata Di masa lalu Kadangkala Penulis Pencatat nasab itu Juga menulis Mereka yang sebetulnya Tidak masuk ke dalam Strictly patrilineal Tapi dari patrilineal pun Mereka catat Sebagai masuk Sebagai mereka Yang diambil Sebagai keluarga nabi Nah ini yang Kita perlu membandingkan Catatan nih Para nasab gitu ya Untuk mengklarifikasi Tapi mereka juga Memberikan solusi Memberikan alternatif Bagaimana kita cek Dari keluarga lain Yang mereka mengklaim Juga berasal dari Imam-imam syiah Misalnya Jadi di sini ada Satu sekte dari syiah Yang disebut dengan Ismaili Yang mereka mengklaim Itu langsung dari nabi Jadi di sini Dikatakan Bahwa Dari Ismaili ini Dia sebagai Keturunan ke 49 Dan ini kita bisa Akses di internet Mereka lengkap sekali ya Gambarnya Bahkan ada fotonya juga Sampai ke 49 Dan ini di ujungnya Adalah Kesini Ke anak dari Fatima Dan juga Ali R.A Nah ini Menjadi satu yang Cukup menarik Kalau kita lihat Apakah ini bisa Menjadi solusi Oke Jadi rekomendasi kita Ya Karena ini juga banyak Dislusikan Tidak pada teman-teman Yang betul-betul melakukan Studi Haplogroup ya Haplogroup Y Kromosom Y Memang pada akhirnya Pertama perlu Menibatkan dana Berbagai macam keluarga Yang mengklaim Keturunan nabi Dan dilengkapi Dengan dokumentasi Nasab yang jelas Bukan self-claim Jadi artinya Ini bisa menjadi Penelitian yang menarik Sampai harus Melibatkan banyak Ahli Dan multidisiplin Ada ahli nasab Ahli genetik Biosatistik Untuk melihat Seberapa Rapat nih Confidential intervalnya Betul gak Ini Betul-betul Dari tentang waktu Misalnya katakan 400 tahun Yang lalu nih Kemungkinan Dia akan muncul Tapi Confident intervalnya berapa Gitu kan Plus minusnya itu berapa Gitu kan Karena kalau kita bicara Mengenai seseorang Berarti Itu Confident intervalnya Sebetul-betul rapat Gitu ya Nah Lalu Bagaimana dengan Kemungkinan Non-patrilineal Seperti kemungkinan Menantu Misalnya gitu Karena Kalau kita bicara Keluarga Ini kan Mereka ini kan Sebenarnya keluarga Yang sudah cukup lama Beredar ya Di dunia ini Dan mereka itu kan Bukan cuma setahun Dua tahun Mereka juga ada Pengakuan Dari komunitas Ini kita bukan Percara modern ya Di masa lalu itu Bahkan mereka dianggap Sebagai kelompok ulama Misalnya Yang banyak kontribusinya Jadi disini Keluarga itu Seperti biasa kadang-kadang Mereka juga guna pengajian Mereka juga dikenal Keilmuannya Gitu ya Jadi Artinya mungkin Apakah ada kemungkinan Seperti itu Nah Memang Tes lina itu relatif Lebih mudah Untuk membatalkan Selama Selama profilnya itu Katakan profil STR-nya Maupun profil SNIP-nya Itu sudah disepakati Dan Ditetapkan oleh siapa? Oleh Paguyuban keluarga Tanah kutip Karena kan ini Bagaimanapun kita akui Ini kan milik keluarga Jadi siapa sih yang sebetulnya Paling Berkepentingan Ya keluarga Misalnya nih Ada orang mengakui Dari Dari Bani saya Bani Syakir misalnya Karena saya lahiran dari Yang Syakir Yang Syakir Nah Itu kan Nggak berarti Mereka Boleh seenaknya aja Gitu kan Dalam hal ini Mungkin saya bisa Mencek Dari Bani Syakir Gitu kan Untuk memastikan Mereka Nggak mengaku-ngaku aja Gitu Berarti kan kepentingan Dari saya Gitu ya Nah Yang berikutnya Yang kita perlu ketahui Konfirmasi seseorang Sebagai bagian nasab Juga tentu Tidak menjamin Kesalahan seseorang Gitu ya Apakah dia bagian yang Bukan ya Kita bagaimanapun Juga tetap Harus Apa namanya Secara proporsional Gitu ya Tidak boleh berlebihan juga Dan perlu mengatkan Juga nih sama kita Ya Bahwa kehormatan Atau penghormatan itu Dasarnya lah ketakuan Bukan segedar nasab Nah disini Saya juga ingin Mudah-mudahan Rekan-rekan dalam Berdiskusi ini Tetap jaga adab kita Sebagai umat Islam Gitu ya Gunakan kata-kata yang baik Karena saya juga agak Prihatin ya Agak sedih juga Kalau di komentar itu Menggunakan Istilah-istilah yang Kurang sopan Gitu ya Dalam adat kita Setengah sebagai Pemuslimin Boleh kita berbeda pendapat Buat rekan-rekan yang Mungkin meragukan Nasab dari Dari mereka yang Mengklaim sebagai Keluarga Nabi Ya kita tidak perlu Memaksa sebenarnya Ya cukup berikan Penghormatan Sebagai mana dia Sebagai seorang Muslim Baik Karena ini juga sudah Adhan Insya Allah kita Ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi Terima kasih